Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredo Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Jumat 1 Juli 2022 Injil hari ini diambil dari Matius Bab 9 ayat 9 sampai 13 Kita diingatkan bahwa kita semua selalu dicintai dan diterima oleh Tuhan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau selalu siap menerima kami, apa adanya kami Kami mohon semoga dikala kami jatuh, kami tetap mendengarkan suaramu Dan dengan penuh sukacita bangun dan mengikuti panggilanmu Seperti yang ditunjukkan oleh Matius dalam Injil hari ini Tuhan utuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius Duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungut cukai Dan orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan dia Dan murid-muridnya Pada waktu orang farisi melihat hal itu Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai Dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Jadi pergilah dan peladarilah arti firman ini Yang ku kehendaki Ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Karena aku datang Bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kita semua dicintai dan diterima oleh Tuhan Tuhan sangat mencintai kita Dan selalu siap menerima kita Injil hari ini sudah sangat jelas mengatakan Hal itu kepada kita Matius pemungut cukai yang dianggap pendosa oleh banyak orang Khususnya oleh orang farisi dan ahli-ahli Taurat Dipanggil Tuhan Tuhan sangat mencintai dia Dan membutuhkan dia Yang sangat menarik dalam kisah hari ini adalah Bahwa di saat Di saat mendengar panggilan Tuhan Ikutlah aku Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus Tidak ada diskusi Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa Yesus bukan mengajak Matius untuk pergi ke tempat lain Tetapi masuk ke dalam rumah Matius sendiri Rumah di mana ia tinggal siang dan malam Bersama keluarganya Satu penghargaan yang sangat luar biasa bagi Matius Seorang yang dianggap pendosa oleh banyak orang Tetapi justru dicintai oleh Tuhan Satu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Matius Sebagai tanda syukur dan bahagia Matius mengundang teman-teman sekerjanya Dan juga orang-orang yang dianggap berdosa Untuk memakan bersama Yesus Dalam rumahnya Yesus menerima mereka semua Itulah Tuhan Dia sangat mencintai manusia Dia menerima kita Apa adanya kita Sewaktu orang farise berkata kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama dengan pemuhu cukai? Bukan para murid yang menjawab pertanyaan itu Tetapi Yesus sendiri menjawab mereka Dan dengan tegas berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Yesus menganggap orang berdosa adalah orang sakit Orang yang membutuhkan pertolongan Membutuhkan kesembuhan Perawatan Bukannya harus dibuang dan diasingkan Sungguh luar biasa Tuhan kita Dia sangat mencintai kita Dan selalu siap melayani kita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Ingatlah selalu Bahwa di saat kita jatuh Tuhan selalu memanggil kita Tetapi pertanyaan untuk kita Apakah kita tetap mendengarkan suara Tuhan Di saat kita jatuh? Apakah kita bangkit berdiri Dan mengikuti panggilannya? Bersama Bunda Maria kita berdoa Tuhan Bantulah kami Semoga dikala kami jatuh Kami tetap mendengar suaramu Dan dengan penuh sukacita Bangkit berdiri Mengikuti panggilanmu Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Matius hari ini Doa ini kami sampaikan Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!